Bupati Kelungkung memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia dalam musibah ambruknya jembatan penghubung Pulau Ceningan dan Pulau Nusa Lampungan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Para korban mendapatkan santunan senilai 10 juta rupiah. Rasa duka menyelimuti keluarga dari 8 orang korban yang meninggal dunia akibat jembatan ambruk di Nusa Ceningan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Bupati Kelungkung Nyoman Suwirta mengunjungi langsung rumah para korban untuk menyampaikan bela Sungkawa. Para korban mendapat santunan senilai 10 juta rupiah dari dana APBD Kabupaten Kelungkung. Selain santunan dari pemerintah Kabupaten Kelungkung, para korban juga akan mendapat bantuan dana dari pemerintah Provinsi Bali. Sementara itu, 34 korban yang mengalami luka yang sempat dirawat di puskesmas Nusa Penida II telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan 17 unit motor yang tercebur akibat ambruknya jembatan telah dievakuasi oleh tim SAR bersama warga setempat. Pertama tentu kita ikut berduka cita dan prihatin bahwa kejadian ini adalah kendak yang maha kuasa. Dan juga saya katakan siapa yang bertanggung jawab kejadian ini tentu pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Nah kemudian terkait dengan tanggung jawab kita terhadap keluarga korban, kita juga di kebunan daerah sudah menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial termasuk juga BPPD Provinsi.